Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat jumpa di channel saya Oke untuk kali ini kita update kembali Untuk tips agar Buah belimbing Melus ya Nah ini untuk Agar buah belimbing melus Kita lakukan sertiran dulu dari kecil ya Nah ini contoh-contohnya buah yang bakalan Gak sempurna ya Contohnya seperti ini Nah ini bisa dilihat Buah-buah yang gak bakal sempurna itu seperti ini Dia bentuknya tidak sempurna Bengkok dan atau bisa dibilang cacatnya Nah yang kayak gini Lebih baik dibuang ya Terus untuk penjarangan buah juga perlu Karena bisa dilihat ya Untuk belimbing itu buah yang sempurna Itu dari kecil juga bisa kelihatan Nah yang seperti ini kita lebih baik kita buang aja ya Kita buang ya Karena menghambat terisi juga ke yang lain Nah untuk contoh-contoh buah yang Bakalan berbuah mulus ya Ini seperti ini Nah bisa dilihat buahnya Kita buang juga ya daun-daunnya Biar nanti buahnya membesar Nah ini bisa dilihat Tawan buah-buah yang bakal mulus ya Seperti ini Dia berbentuk sempurna Nah yang kayak gini itu dipelihara ya Ini disisain satu aja Gak usah banyak-banyak Karena kalau dua itu buahnya Perang bagus ya nantinya Besarannya itu kurang Besar sih besar ya Cuman besarannya kurang Gimana yang satu ya Nah bisa dilihat untuk buah-buahnya Nah udah seperti ini Ini udah melakukan penyisemprotan ya Udah dispray ya Dari awal juga Karena kalau gak dispray itu Kena lelat buah Nah bisa dilihat untuk calon-calon Buah yang mulus Seperti ini Nah ada di bagian bawah juga ya Ini ada yang dua ya Mulus ya Dua Cuman kita sisakan satu aja Jadi pilih yang mana yang sempurna Nah Setelah itu nanti kita bungkus ya Dan daun-daun yang ada di sebagian Bagian deket-deket buah Kita buang ya Biar kondisinya Fokus ya ke buah Terus gak menghalangin juga ya Nah contohnya seperti ini Nah Udah seperti ini Udah dijarangin ya Udah dipilih Mana yang bagus Nanti kita bungkus ya Nah ada juga yang bagian atasnya Ini kebetulan Jenisnya belimbing madu ya Jadi buahnya manis Terus besarannya juga lumayan dia Kalau kita benar-benar dipupuk Itu ukurannya besar ya Bisa nyampe 7 on satu ya Nah udah kita sisain satu-satu ya Satu-satu Nah bisa dilihat Nah ini untuk Terus untuk memperbesar buah ya Usahain batang yang ke atas itu dipotong Nah yang ini juga sama ya Kita bagian batang ke atas itu dipotong Biar nutrisinya itu buah ke buah ya Jadi gak usah tinggi-tinggi lah Kalau tinggi-tinggi itu susah ya Merawatnya Mau nyemprot Mau bungkus buah juga susah ya Dan ini belum dirapikan lagi Ada tunas-tunas baru yang tumbuh Oke ya kita lanjut lagi Nah ini adalah contoh buah Yang gak sempurna Tapi kita bungkus Kita besarin ya Nah seperti ini Dia bengkok ya Nah ininya bengkok Nah ini kurang bagus ya Jadi kalau emang Ada yang lebih sempurna Yang cacat itu Mendingan dibuang ya Karena kurang bagus Keliatannya Jadi kalau misalkan Dia masuk pasar buah juga Orang Gak mau nerima ya Karena kondisi ini jelek ya Dia pasti Memilihnya yang sempurna Oke nah untuk Contoh buah yang Satu biji ya Yang disortir Contoh buahnya seperti ini Besarannya Nah bisa dilihat Untuk besarannya Ini belum terlalu matang ya Kondisinya Ini kemarin dibungkus Cuma saya buka dulu ya Nah bisa dilihat Untuk buahnya Ini jenis belimbing madu ya Sebenernya ini bisa besar lagi ya Kalau misalkan kita Pull untuk merawatnya Untuk pemberian pupuknya ya Oke ya kita lanjut lagi Nah ini buah yang sempurna ya Ini kalau kita pull untuk pupuknya Bisa lebih besar lagi ya Oke ya nah ini untuk penampakan Belimbing yang buahnya dua biji ya Ini bisa dilihat buahnya dua biji Ini saya pelihara yang sempurna ya Untuk besarannya seperti ini Ini agak tecat juga ya Gak sempurna Pinggirannya agak Melaku gini-gini Ini untuk jenis belimbing madu ya Besarannya kurang ya Kalau dikasih dua Kondisinya udah mulai matang Coba kalau dikasih satu Dia lebih besar lagi ya Tapi terserah Tergantung selera juga ya Untuk teman-teman mau sisain dua juga boleh ya Atau sisain satu juga boleh Cuma yang ini sekarang satu-satu Jadi sisainnya Nah bisa dilihat satu-satu Karena untuk jaga kualitas Biar buahnya besar ya Nah ini bisa dilihat juga Oke sekian untuk videonya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih yang udah nonton Yang mau praktik ya Silahkan dipraktikin aja Nah untuk kondisi buah Setelah ini kita bungkus ya Karena kalau gak dibungkus Biasanya busuk Oke sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati